Halo selamat pagi adik-adik semua Selamat pagi adik-adik Selamat pagi kak Ella Sudah siap ya Kenapa? Ini Skylar baru bangun Oh iya gak apa-apa Sudah siap semua Kita mau apa nih hari ini kak Silpani Kita mau siap Sudah mandi bersih Adik-adik sudah pada mandi semua ya Baru siapin Alkitab Alkitab Sudah siap Sudah sarapan Sudah belajar mandi Mis aku mis Kenapa? Sudah belajar mandi Sip Bentar Nah Kemarin Kemarin kak Ella Abis merayakan apa kak Ella? Nah ini kemarin itu Kak Ella ke gereja Di sana Kita sama-sama merayain Kelahirannya Tuhan Yesus Oh iya Pasti adik-adik juga merayakan ya Adik-adik Iya Walaupun yang kemarin kita sudah Natalan bareng ya Natalan sekolah minggu bersama Tapi ini masih dalam suasana Natal Kita mau sama-sama sambut Tuhan Yesus kita mau nyanyikan lagu Selamat-selamat datang ya Bu Silpani Ya kita mau menyambut kedatangannya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Yang turun dari surga ya rumahmu Selamat-selamat datangmu di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Kang Majus datang turut bintangnya Hendak mencari Tuhan dan menyembah Mas dan gemenyan dan murni persembahkannya Akan hormat Raja dan juru selamatnya Salam-salam Pasti adik-adik sudah senang Sudah menyambut kedatangan Tuhan Yesus Yang telah lahir bagi kita semua Bagi adik-adik Bagi kakak-kakak disini Untuk mama papa di rumah Dan semua yang ada di sekitar kita Ya Sekarang kita Mau Doa dulu ya Ya benar Ya benar Kita mau doa Doa dulu pembukaan Yuk kita mau siapkan Hati siapkan Siapkan sikap kita untuk berdoa Yuk 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 ya Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Kau telah kumpulkan kami di pagi hari ini Untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan Berikanlah kami hati yang penuh sukacita Untuk memuji Dan mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan juga memberkati kami Semua yang ada disini Juga teman-teman kami Yang berhalangan Ikut sekolah minggu di hari ini Tak lupa Tuhan juga Memberkati semua guru-guru yang Hadir disini Baik yang bertugas Ataupun Menemani adik-adik Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan Yesus Pimpinlah ibadah ini Dari awal Hingga akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Nah Silvani Ini kita pakai Baju merah Pakai apa itu di Kepalanya Bu Silvani Kita pakai Bandol Pakai topi Kita Kita masih dalam Suasana Natal ini ya Kak Silvani Iya Gak lewat ya Kemarin ya Kita merayakan Natalnya ya Mungkin Adik-adik Jika ingin pakai Aksesoris Natal Gak apa-apa Boleh Iya Kalau punya Bisa dipakai ya Kita sama-sama Iya Masih dalam Merayakan Suasana Natal ya Kak Silvani Iya Kita sama-sama Sama mereka Faro Ellen Punya ya Yang lain-lain Adik-adik yang punya Silahkan boleh dipakai Ya Kita mau Dengan tetap suka cita Kita mau nyanyikan Lagu kita Surga bergenak Bergema ya Kak Silvani ya Ya Beri-adik juga ya Nyanyi di rumah ya Bareng-bareng Kita surga bergema Langi Raja Mulia Damai dan sejahtera Turun dalam dunia Bangsa 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 bangkitlah Bangsa bangsa bangkitlah Dan bersoraklah serta Permaklumkan kabar baik Lahir Kristus terang ajar Kita surga bergema Lahir Raja Mulia Kita surga bergema Lahir Raja Mulia Damai dan sejahtera Turun dalam dunia Bangsa bangsa bangkitlah Dan bersoraklah serta Permaklumkan kabar baik Lahir Kristus terang ajar Kita surga bergema Lahir Raja Mulia Nah Kak Silvani Kita tadi sudah memujikan nama Tuhan Sudah nyanyi-nyanyi ya Sudah Langat nih Puji Tuhan Nah sebentar lagi kita mau apa nih Kak Silvani Setelah habis Kita sudah waktunya mempersiapkan Persembahan kita Untuk Tuhan Yesus Iya Nah adik-adik bisa minta bantuan Mama atau Papa ya Untuk kasih persembahan Bisa nanti lewat QR Code yang tertera Atau transfer ke rekeningnya gereja Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Silvani Untuk persembahan Untuk ini kita nyanyikan lagu Beri syukur Bersyukur Bersyukur Bila syukur Bersyukur Susah ataupun senang Bersyukur Bila syukur Panjakan doamu Sedengar hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Saya memberikan persembahan Kita mau doa Ya betul sekali Jadi Mari kita mau tutup mata Lipat tangan Kita mau ngucap syukur Kita mau Bawa persembahan kita Dalam doa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang telah bekerja Untuk kami Masing-masing Terima kasih Bapak Kiranya persembahan ini Dapat berguna Untuk gereja Dan juga untuk orang-orang Yang membutuhkan Terima kasih Bapak Sebentar lagi kami akan Melanjutkan Ibadah sekolah minggu Pada pagi hari ini Tuhan yang mau Sertai Ibadah ini Sampai akhirnya nanti Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Apa? Tiga minum Bapak Ella Ya Sebenarnya Pasti ini yang ditunggu-tunggu Adik-adik kita Iya Dengar Firman Tuhan Firman Tuhan Benar Nah Kita harus Terus dengar Firman Tuhan Dengan penuh suka cita ya Adik-adik Iya Suka cita gak ini Ada yang belum bersuka Mana senyumnya nih Mana 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 Revin Smile dong Yeay Ada ini juga ya Mana itu Smile-nya semua Nah Kita mau Nyanyi dengan penuh suka cita Lagu yang satu ini ya Jadi pasti sudah tahu nih lagunya Judulnya adalah Sungai suka cita Kita menyanyi sambil gerak-gerak ya Berarti bersuka cita Seperti sungai dong Iya Mengalir terus Suka citanya Seperti sungai Kita sambil pakai gerakan ya Sungai suka cita Sungai suka citamu Mengalir dalamku Yes 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 Anggur suka citamu Melimpa dalamku Ku menari Dan bersuka Ku jihudi setiap waktu Sebab sungai suka cita Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanmu Melayanimu Tuhan Melayanimu Tuhan Melayanimu Tuhan Di dalam suka citamu Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita Aku penuh Aku penuh Sungai suka citamu Mengalir dalamku Sungai suka citamu Yes 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 Anggur suka citamu Melimpa dalamku Ku menari Ku menari Dan bersuka Ku jihudi setiap waktu Sebab sungai suka cita Cintamu Ada dalamku Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanmu Melayanimu Tuhan Di dalam suka citamu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita Cintaku Banu Sudah bersuka cita belum Kak Ella? Sudah dong pastinya Nih lihat adik-adik juga Senyumnya Lebar sekali ya Adik-adik sudah bersuka cita belum semuanya? Sudah gitu ya Sudah Sudah Sekarang kita Mau Berpisah ya Iya Berpisah sama Kak Ella Kelas kecil yang Kelas berapa aja Kak Silvani? Kelas TK Sampai kelas 3 Ya Jadi yang kelas 4 Sampai kelas 6 Di kelas besar ya Sampai ketemu adik-adik Bisa langsung Adik-adik langsung join ya Dada adik-adik kelas besar Mas besar Selamat pagi Selamat pagi Anak-anak Iya Gak apa-apa Iya Selamat pagi Kak Pivin Oke Sekarang siapa yang sudah siap Mendengarkan cerita Angkat tangannya aja Supaya Kak Fon-Fon bisa lihat Tangannya semua Ayo Siapa yang sudah siap Mendengarkan cerita Clara sudah siap Kak Suko sudah siap Loh Ken-Ken sudah siap Ken Mendengarkan cerita Warren kelas berapa Warren Oh sudah masuk Sudah Iya Oke Skyler sudah siap Siap Iya Miss Oh iya Oke Oke Sekarang kita sebelum mendengarkan cerita Kak Fon-Fon ajak kalian semuanya berdoa Oke Sikap doa yang baik Ayo Sikap doa duduk yang benar Ya Mari kita berdoa Yuk Tuhan terima kasih Dalam kesempatan pada pagi hari ini Kami masih diizinkan Boleh bertemu secara Zoom Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Tuhan berkati Anak-anak yang mendengarkan Dan juga Saya yang akan bercerita Kiranya Kasih Tuhan Boleh memberkati kami semua Dan anugerah Tuhan Engkau curahkan ke atas kami satu persatu Terima kasih ya Tuhan Amin Oke Sekarang Kak Fon-Fon mau tanya dulu Kalau pada saat Kemaren tanggal berapa kemarin? Siapa yang ingat kemarin tanggal berapa? 25 25 25 25 itu hari apa toh? Natal Oh hari Natal Kak Fon-Fon mau tanya lagi nih Di hari Natal Siapa yang di rumahnya ada? Pohon Natal Angkat tangan Oh Ken ada Oh Joseph juga ada Siapa lagi yang ada? Oh Kayana juga ada Ini Kak Fon-Fon bisa minta tolong? Dia Oke sudah On videonya Kemudian Leticia Kak Fon-Fon bisa minta tolong videonya di on kan? Adit Raditya juga minta tolong videonya di on kan? Ya Oke Terima kasih ya Oke Kemudian Di pohon Natal itu Biasanya ada apa sih? Yang digantung di pohon Natal Biasa Oh ya Oh hadiah Oh hadiah Yang digantung Bu Fivin Yang digantung Bu Fivin Ada biasanya yang gantung Oh buah-buahan Oh buah-buahan Oh buah-buahan Oh kecil Betul Ellen Oke Kemudian Oh nanti berat Nanti jatuh Oh nanti jatuh Ya Kemudian yang paling Puncak Yang paling di atas pohon Natal itu ada apa? Bintang Ah bintang Betul Bintangnya Warnanya apa? Masih Kemasan Keemasan Keemasan Betul Ada warna lain lagi enggak selain keemasan? Ada Warna biru itu Apa? Moon itu warna biru Moon itu Moon itu warna biru Oh moon warna biru Di atasnya pohon Natal ada moon ya Joseph? Iya Oh iya Oh ada moon Oh di pohon Natalnya Joseph ada moon Oke Kemudian tadi Kak Fofon tanya selain warna keemasan bintangnya ada warna apa lagi ya kira-kira ya? Cia Apa itu Cia? Ini Perak Ini bumi Ini biru sama ini Ini Bumi itu Oke Ijo sama biru Ijo atau biru Ada yang warnanya perak enggak? Silver Ada enggak? Ada Ada Oke Tapi enggak ada beneran Ya Sekarang semuanya di mute Ya Kak Fofon minta tolong sekarang semuanya di mute Ya Nah Oke In Mute Mute Ya Nah 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 ini Ya Ya Hari ini Kita akan mendengarkan cerita mengenai orang-orang majus dari timur Yang terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 Ya Nah Ini yang tadi Kak Fofon bilang Wow Ya Ada orang yang menghiasi Pohon Natal Nah Nah ini Wow 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 Nah Ada yang menghiasi pohon Natal Di atasnya ada bintang Tapi dia bintangnya warnanya silver atau perak Ya kan Kemudian Ini hiasannya cuma hanya berupa bola-bola kecil Ada yang warna emas Ada yang warna perak Ada yang warna biru Bahkan diberi lampu Nah Ya Padahal saat itu Bentar ya Nah Nah Di tanah Judea Di sebuah kota Bethlehem Tuhan Yesus sudah lahir Ya Tuhan Yesus sudah lahir Kemudian Ada Di sebuah negeri Yang jauh Di timur Selamat pagi Kak Fofon Oh selamat pagi Siapa itu ya Maaf Oca Oh Oca Ya selamat pagi Oca Nah Di sebuah negeri yang jauh Di timur Itu ada orang-orang majus Eh Kak Fofon Orang-orang majus itu apa sih? Orang-orang majus Kalau dalam bahasa Yunani Namanya Magoi Magoi Artinya Orang yang bijak Orang yang pintar Terutama Dalam Perbintangan Nah Mereka melihat Ada sebuah bintang yang sangat besar Dan terang banget Mereka bingung Weh Kok ada bintang yang besar di langit Yang sangat terang ya? Wah Ini kan Berarti tandanya tuh Kalau ada raja yang lahir ini Ini tandanya Tapi Di mana ya itu ya bintangnya ya? Mereka coba cari Dengan kepintarannya Mereka mencari Di mana letak bintang itu Hmm Mereka Berbicara Berdiskusi satu sama lain Kemudian Kemudian mereka Memutuskan Ayo Kita cari Bintang itu di mana Kita cari Raja itu Lahirnya di mana Ayo Oh Ayo Mari kita pergi Mereka pergi Naik Unta Ya Jadi orang majusnya Lebih dari tiga Ya Bukan tiga Tapi lebih dari tiga Mereka sudah mempersiapkan Persembahan yang terbaik Buat sang raja yang sudah lahir itu Mereka Naik Unta Dari negeri mereka yang sangat jauh Dan Ditempuhnya pun juga sangat jauh Dulu gak ada pesawat Dulu gak ada mobil Adanya cuma binatang yang ditumpangi Unta Atau kuda Atau keledai Seperti itu Dan mereka Naik Unta dan mereka pergi Sangat jauh Dan Perjalanan mereka itu Waduh Jauh Sekali Ya Jauh Sampai berminggu-minggu Sampai berbulan-bulan Bahkan Satu tahun lebih Mereka Pergi Mencari bintang tersebut Nah Sampailah mereka Di istananya Raja Herodes Waktu itu Raja Herodes Yang memerintah di Yehuda Ya anak-anak Mereka bertanya Kepada Raja Herodes Eh Tuanku Di mana Raja Yang telah lahir itu Bolehkah kami menyembahnya Wah Raja Herodes mendengarkan itu Kaget Raja Raja siapa Di sini cuma aku yang jadi Raja Gak ada Raja lainnya Dalam hatinya Herodes seperti itu Raja Oh Tunggu sebentar Herodes Pura-pura Kemudian Dia memanggil Semua Ahli Taurat Memanggil Semua Imam-imam Nabi yang Yang tahu Dia tanya Kepada mereka Eh Dia bilang kepada mereka Kamu tahu gak Ada orang-orang dari negeri timur Yang ke istanaku Yang ke istanaku Dan mereka bertanya Tentang seorang raja yang sudah lahir Kalian tahu tidak Hmm Pala Arita imam Taurat Berkata Memangnya di mana Raja itu lahir Raja Herodes tanya Oh Di Bethlehem Di tanah Judea Karena demikianlah yang tertulis di dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem Tanah Yehuda Engkau sekali-kali Bukanlah yang terkecil Di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena Daripada mula akan bangkit Seorang pemimpin Yang akan menggembalakan Umatku Israel Itu yang dikatakan oleh Para ahli imam Taurat Hmm Raja Herodesnya Baiklah Raja Herodesnya gak suka adik-adik Gak suka Ada raja yang baru Gak suka dia Dia kemudian merencanakan sesuatu yang jahat Raja Herodes ini Hmm Baiklah Baiklah Oke Kemudian dia Pura-pura Diam-diam Memanggil para Orang Maju situ kembali Eh Begini Kalian Cari ya Raja Herodes itu Ada di mana Oh sorry kok Raja Herodes Kak Fen-Fen gak fokus ini Kalian cari ya Di mana Raja yang baru itu Telah lahir Tolong ya Dicari Nanti kalau misalnya sudah dapat Lapor ya Kasih tau aku Aku juga mau ikut kalian Juga mau menyembah Sang Raja yang baru itu Raja Herodes dengan Sepertinya baik Tetapi ternyata Dia punya rencana yang jahat Ya Adik-adik Kemudian orang Maju Oh ya baiklah Nah Mereka pergi mencari Dan bintang itu Mendahului mereka Sampai bintang itu Tiba Di atas Sebuah tempat Berhenti di atas Sebuah Rumah gitu ya Wah Orang Majusnya ngeliat Ternyata disana Ayo 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 kita kesana Ayo ayo Ketika mereka Masuk Oh Mereka menemukan Sang Raja tersebut Dengan ibunya Mereka Mereka Bersuka cita Mereka Sucut Menyembah kepada Sang Raja tersebut Kemudian Mereka Mengeluarkan Persembahan Mereka Ayo Kak Feng Feng tanya ini Siapa yang tahu Persembahan Orang Majus itu ada berapa Tiga Tiga Betul Apa saja Siapa yang tahu Emas Emas Betul Apa lagi Perak Perak Oh perak gak ada Gak ada Emas Betul Kemenyan Kemenyan Betul Satu lagi Apa Mur Betul Mas Kemenyan Sama Mur Betul Mereka sudah Mempersiapkan Persembahan Yang terbaik Buat Sang Raja Yang baru lahir Tersebut Nah Perjalanannya mereka Yang sangat jauh Tentu saja Saat mereka bertemu Dengan Tuhan Yesus Sang Raja baru Tersebut Tuhan Yesus Sudah bukan Bayi lagi Kira-kira Tuhan Yesus sudah Berumur Dua tahunan Ya Umur dua tahun Sudah besar Agak besar sedikit Ya Nah Mereka Mempersembahkan Tiga Macam Persembahan Wah Mereka happy Banget ketemu Sama Tuhan Yesus Oh ini Toh rajanya Oh Mereka mengeluarkan Kemudian Mereka Hendak kembali Ke istananya Raja Herodes Tetapi Mereka Tuhan Sudah Memperingatkan Mereka Jangan kembali Ke jalan yang sama Sehingga Mereka pulang Langsung pulang Melewati Jalan Yang Berbeda Karena Sudah diperingatkan Sama Mereka Tuhan Wah Adik-adek Ini Orang-orang Majusnya Mereka sangat Berbahagia Bersuka Cita Mereka pulang Dengan Membawa Suka Cita Dalam hati Mereka Ketemu Akhirnya Bintang yang Besar itu Ketemu Seorang Raja Yang baru Yang akan Menyelamatkan Umat Israel Wah Mereka Happy Banget Nah Dari Cerita ini Kak Fenfen Mau menyampaikan sesuatu Adik-adek Kalau orang Majus Memberikan Persembahan Yang terbaik Buat Tuhan Yesus Terus Kak Fenfen tanya nih Sama adik-adek Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Bisa Memberikan Tuhan Apa sih Ayo Siapa yang bisa jawab Persembahan Persembahannya itu Persembahan Oke Persembahan Uang berarti ya Betul ya Persembahannya Uang Betul Dalam bentuk apa Persembahannya Ada yang tahu Kenapa ya Persegi panjang Apa Persegi panjang Persegi panjang Persegi panjang Apanya yang persegi panjang Apa Bukan Kak Fenfen tanya Kalau orang Majus Memberikan persembahan Yang terbaik Kalau adik-adik Memberikan kepada Tuhan Apa Yang bisa adik-adik Berikan kepada Tuhan Ayo Apa yang bisa adik-adik Berikan kepada Tuhan Kepadu Apa Waktu 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 Bupu kita Ada yang bilang Waktu Buku kita Apa lagi Betul Apa lagi Yang bisa kita Hatiku Hatiku Oh iya betul Hatiku Oke hatiku Tubuh kita, waktu kita Yang kita bisa Memberikan kepada Tuhan adalah Ini dia Supaya Iya Roma 12 Ayat 1B 1B Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang hidup Betul, jadi kita bisa Mempersembahkan tubuh kita Gimana caranya Kak Fun Fun Mempersembahkan tubuh itu Caranya adalah Pada saat Mengikuti sekolah Minggu Kalian bisa Memuji Tuhan Dengan benar Dengan serius Enggak tidur Tiduran Duduk yang benar Kemudian Kita juga bisa Mendengarkan cerita Atau mendengarkan firman Tuhan Dengan sikap yang benar juga Kemudian Apalagi Kita bisa Belajar Taat Sama Papa Mama Ya Sama Papa Mama Kemudian kita Belajar Juga untuk Taat Kepada Tuhan Ya Nah itu adik-adik Kak Fun Fun Ya Apa Tadi Kak Fun Fun Salah baca Tadi Kak Fun Fun Bilang yang benar Ini ditulisannya Yang hidup Betul Persembahan yang hidup Maksudnya Persembahan yang hidup Adalah Persembahanmu Ya Kamu sendiri Ana sendiri Ya Jadi Persembahan yang hidup Persembahan yang benar Buat Tuhan Itu adalah kita Memberikan hati kita Kepada Tuhan Dengan ketaatan Dengan mengikuti Zoom Sekolah Minggu Sikap yang baik Dan benar Mendengarkan cerita Dengan sikap yang benar Itu Persembahan yang hidup Dari adik-adik sendiri Dari Jia Dari Joseph Dari Kayana Dari Clara Dari Bing-Bing Dari Ana Itu Kamu berikan Hidupmu Untuk Tuhan Nah Ya Ana Sudah mengerti? Sudah Oh Sudah Oke Nah Ini Kak Pempan Ada aktivitas Nah Apa ya aktivitasnya Apa ya aktivitasnya Tapi Tapi Tidak rame loh ya Tidak sampai Tidak rame ya Pelan-pelan aja Ya Oke Nah Aktivitasnya ini Oh Apa itu ya Kak Fen-Fen ya Ini adalah Membantu Orang Majus Mencari Jalan Untuk Menemukan Tuhan Yesus Siapa yang Mau bantu Kak Fen-Fen Oke Bentar ya Mari kita Menggambar Gampar Gambar ini Gambar ini Iya Gambar ini Siap ya Dari Mulai yang ada Gambarnya Kolam ini Kolam kecil Ya Kak Fen-Fen mulai Gambar Seperti ini Tapi lihat ya Disini ada banyak Rintangannya ya Ada ular Kemungkinan ada Apa itu namanya Kala Bukan kecowak Kala jengkeng Kala jengkeng itu Di ekornya ada Seperti Apa Jarum yang beracun Ya Jadi mereka harus Melintasi Berbagai macam Daerah yang berbahaya Untuk menemui Tuhan Yesus Nah kita bantu ya Kita bantu Ini Kak Fen-Fen Mulai dari sini nih Nah jalan Terus kemana ini Belok Belok Oke belok Habis belok Kemana lagi Buntu Buntu Oh enggak buntu Turun 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 Nah Belok lagi Iya Belok lagi Lurus Lurus lagi Iya tau betul ya Lurus lagi ya Lurus lagi Lurus lagi Belok Belok Oke belok Kemana lagi Naik atas ya Jalan Iya Habis itu Belok Ketemu ke Kala jengkeng Ketemu ke Oh ketemu Kala jengkeng Oke Jangan Oh jangan Lewat sini ya Lentu Oke Terus Kak Fenfen turun Sini Belok lagi Kesini Kemudian turun Lagi Waduh Kak Fenfen Jalannya kok berliku-liku Ya Eh ya memang betul Ya Jalannya Oh Ketemu Oh enggak ketemu Dia jalannya disini Kala jengkengnya disana Nah Terus Habis itu puter Waduh Ini Puternya ini Bentar Waduh Kurang rapi Waduh Kak Fenfen kurang rapi Enggak apa-apa ya Gambarnya enggak rapi ya Puter-puter Super puter Enggak pusing Iya Pusing ya Untung Kak Fenfen Enggak pusing Oke Jadi Jalannya pusing Oh Jalannya pusing Oh Aginya keluar Aginya keluar Iya Pesan Kalau Oh ke atas ya Belok Belok kemana Belok ke atas Oh ke atas Oh ke sini ya Ke sini ya Betul Terus Turun Ya Kak Fenfen tak turun Kemudian lewat sini Belok sini Waduh Waduh Belok-belok ini ya Kemudian jalan lurus Turun lagi Turun Belok ke sini Belok ke sini Lurus Ke sini lurus Belok Oh Sudah mau sampai ya Naik ya Naik atas ya Sudah sampai ya Ya Sudah sampai Waduh Jalannya betul-betul berliku-liku dan susah Tapi Orang majusnya Tetap setia Mencari Tuhan Ya Mencari Tuhan Yesus Sudah selesai Ketemu Sip Mantap Sudah Oke Sekarang Nah Oh kok habis Oh iya Kak Fenfen lupa Belum Belum di ini Belum Belum dihapus Ya Oke Sudah Nah Adik-adik Ya Kita hari ini kita belajar Untuk mempersembahkan hidup kita Kepada Tuhan Oh Sama main game Hah Main game Sudah Oh tadi Oh iya Iya kan Betul Tadi main game Main mess Ya Mess game Tadi Ya Kita belajar Untuk memberikan persembahan Hidup kita Dengan taat Kepada Tuhan Taat kepada Papa Mama Sikap yang benar Saat Zoom Ya Itu semuanya Bukti Kita sayang Tuhan Kita memberikan Hidup kita Kepada Tuhan Oke Sekarang kita mau doa Tutup firman ya Ayo Kak Fenfen Ajak Kalian semua Berdoa Sikapnya yang benar Ya Mari kita berdoa Tuhan Kita bisa doa Doanya kan Tuhan terima kasih Kami sudah mendengarkan cerita Mengenai orang-orang majus Bagaimana mereka mencari Tuhan Sampai mereka bertemu dengan Tuhan Kami mau mempersembahkan yang terbaik Untuk Tuhan melalui hidup kami Kami mau taat Kepada Tuhan Kami mau taat Kepada Papa Mama Kami mau mempunyai sikap yang baik dan benar Saat mengikuti Zoom sekolah minggu Tuhan tolong kami satu persatu Supaya kami boleh menjadi anak Tuhan Yang terus belajar Dan terus Tuhan proses Menjadi anak yang Tuhan kehendaki Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya Silakan Kak Silvani Terima kasih kapanpun ceritanya yang bagus sekali Adik-adik senang ya mendengarkan firman Tuhan Senang Senang Firman yang bagus Cerita kedatangan Tuhan Yesus Tuga adik-adik sudah bermain game bersama-sama Nah adik-adik Di sini Aduh Gak ada yang datang ya si Sienna ya Sienna gak hadir ya kapanpun Sienna Kemarin juga Oh ya Sienna gak Gak hadir Iya Minggu lalu itu teman kita Sienna berulang tahun Kita mau Sienna Sienna kan dapet hadiah Banyak Ken juga Ulang tahun ya Minggu sebelumnya ya kan Iya kan Itu gak ulang tahun ya kan Oh bukan ulang tahun Natal Oh hadiah Natal Hadiah Natal Ken dapet hadiah Natal Lalu Ken memberikan hadiah Natal Ken dapet papan baru Yang papan yang sudah lama rusak Iya Oh dapet papan baru itu ya Di belakang itu ya Kenapa Itu ya Ken Papannya Tup Tup Puning di belakang Papa bilang Sama mapit pasen Sama Tor Palunya Tor Kalau Ken sudah mendapat hadiah Ken berikan apa hadiahnya Buat Tuhan Yesus Nah adik-adik Kita sudah bersuka ria Sudah bersenang-senang Menyanyi Oh sama monster machine Dan sekarang Kita mau Tutup dengan lagu yang Ini adik-adik kan sudah mendengarkan Tentang kelahiran Tuhan Yesus Nah adik-adik juga harus Menyampaikan Bukan hanya Merasakan sendiri Tapi menyampaikan kepada orang-orang lain Ceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir Sudah lahir untuk kita semua Untuk menembus dosa-dosa kita Sudah Sudah Datang ke dunia Walaupun seorang raja Tapi Tuhan Yesus hadir Di dalam Sesuatu yang Sederhana sekali Ya Tuhan Yesus datang Untuk siapa? Untuk Oca Untuk Ellen Untuk Ken Untuk Bimbing Kak Yana Kak Pivin Kak Sukoh Yosep Dan semuanya Yang kita yang ada disini Oke Nah sekarang kita mau Nyanyikan satu lagu Hai siarkan di gunung Jangan cuma di gunung ya Tapi dimanapun ya Di bukit dan di man Hai siarkan di gunung Di bukit dan di man Jangan cua Hai siarkan di gunung Lahirnya almasi Di waktu kau kemalam Dan jaga doangnya Berpancar dari langit Cahayamu biar Hai siarkan di gunung Di bukit dan di man Jangan cua Hai siarkan di gunung Siarkan di gunung Siarkan di gunung Akhirnya almasi Di waktu kau kemalam Menjaga doangnya Berpancar dari langit Cahayamu biar Hai siarkan di gunung Di bukit dan di man Di bukit dan di man Di man Jangan cua Hai siarkan di gunung Lahirnya almasi Oke adik-adik Oke adik-adik Sudah dengar tadi bahwa kita harus menyiapkan tentang kelahiran Tuhan Yesus Jadi tugasnya adik-adik Jadi tugasnya adik-adik menceritakan kepada semua Kepada teman Kepada siapa juga Tentang kelahiran Tuhan Yesus Kak Silvani Di sini ternyata di campnya dia ada Gwen Gwen kan harus masuknya kelas besar Ini yang Gwen yang berulang tahun Tanggal 21 Oke kita berhubung Gwennya hadir di kelas kecil Jadi kita nyanyi di sini Kak Pen-Pen ya Yuk adik-adik boleh ikut Bersepuk tangan bersama Bergembira bersama Untuk merayakan ulang tahun Gwen Yuk sama Kak Pen-Pen ya bantu ya Happy birthday ya Happy birthday to you Gwen Happy birthday to Gwen Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Gwen Panjang umurnya Panjang umurnya Sehat padanya Kuat di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan 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 Doanya gak ada Kak Silvani buat Gwen Kita doa lagi Untuk ulang tahun Gwen Kita minta Kak Pen-Pen ya Iya Kak Silvani Ayo kita berdoa lagi ya Teman-teman Nah adik-adik Buat Gwen yang berulang tahun Tanggal 21 Desember Tuhan Saat ini Kami bergembira Karena kami boleh Bertatap muka Melalui Zoom ini Dan dalam kesempatan Hari ini Kami merayakan Ulang tahun Gwen Tanggal 21 Desember yang lalu Tuhan berkati Gwen Yang sudah berumur 9 tahun Tuhan berkati Agar Gwen Boleh menjadi Anak Tuhan Yang membawa terang Menjadi anak Tuhan Yang mempersembahkan Hidupnya Secara baik Kepada Tuhan Memberikan yang terbaik Kepada Tuhan Berkati Gwen ya Tuhan Limpakanlah Kesehatan Hikmat Dan juga Semua kebaikan Yang sudah Tuhan siapkan Untuk Gwen Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Oke adik-adik Sebentar lagi Kita akan Tutup ibadah ini Di dalam doa Oke Nah adik-adik Kita akan doa Dan nantinya Ditutup dengan Doa Bapak kami Jangan lupa ya Ada teman-teman Yang mau didoakan Bu Silvani Siapa ada yang Mau didoakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kakinya Cece belum sembuh juga Tolong doain Iya Tolong doain Kakinya kenapa ya Bing Bing Kakinya Cece kenapa ya Tolong doain Iya ya Oke Yang lain Ada yang mau didoakan Oke Kalau gak ada Kita doa Siapa Telen Gak ada Oh gak ada Oke Jangan lupa Kita Sikap doanya Harus yang benar ya Sikap doanya yang benar Gimana Matanya ditutup Jangan waktu doa Bermain-main HP Tangannya dilipat Terus kita doa yang sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami sudah Memuji-muji Engkau Kami sudah mendengarkan Firman-Mu Yang bisa Menjadi pegangan Di dalam kehidupan kami Tuhan kiranya Engkau memberkati Anak-anak-Mu Yang ada di sini ya Tuhan Kami Kami mendoakan Kami doakan Semoga Bulu cepat pulih Kembali ya Bapak Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kedatanganmu Ke dunia Bagi kami semua ya Tuhan Sebentar Kami akan berpisah Satu dengan yang lain Tuhan mau Beserta kami semuanya Juga guru-guru Yang hadir di sini ya Bapak Kami mau serahkan Doa kami ini Hanya ke dalam Namamu Yang Engkau sudah Mengajarkan kami Doa Bapak kami Kami boleh berdoa bersama ya Adik-adik Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Dipunyi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam percobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang punya kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Kita nyanyikan Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Selamat hari minggu Selamat hari minggu Selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu 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 Selamat hari minggu